Untuk mengimbangi, tapi tidak mengalahkan ya Untuk mengimbangi Tadi gue bilang, jauh, saya lo bisa mengimbangi Enggak kalau emang lo debat sama si Argumen lo bolak-bolak-bolak gitu, gue campur Ya lain sagi, materi pemain jauh Sekarang lo ngomong, ya paling gak bisa mengimbangi lah Lo, lo sebagai kus juga gak menelik itu, gimana? Satu hal yang paling berbahaya, lagi pek Di final, ada lo overthinking Anda udah gak tanya kembali Cemu Cemu, Chelsea, lo gak tanya kembali Ketali, lo gak tanya kembali Nah, Siti baru selesai pribadi, gini nih Enggak, lo baru santah kita hati soalnya Emang gini semua ya, Bels City Ini perang-anggilan Siti, wajah Siti seperti ini Rival Siti sama Chelsea rival Gak tau data Sekarang ngomong ke fans Chelsea Gue gak, gue udah gak degi lagi sama Kelsey Yang ngomong Langsung, langsung Saya tetap degi Selamat datang teman-teman Kali ini kita sudah Kedatangan nih Dua tamu yang luar biasa Kalo ada Kemarin Gue udah bilang Kalo kita Terusnya PLFA Kita baru balik lagi Gue gak ternyata PSMU nih Siapa pak anak lu bang? Mako gue aslam Fans Mates Sersipik Fans Sersipik Selin ya Dunia Dan kali ini kita Terdapat dua doang bang Kita kedatangan dari Opesial Ini gue ada betanya semua Ini boleh banget Lu tiga dari gue Lebih boleh dari lu Dan dia juga Penerbuk asli Inggris Bener Dia dong misalnya asli Inggris Kan lu orang Manchester Ini gue datang dari London Iya boleh Kita kedatangan di Akmahres Wuhu Wuhu Anong Dia ada minyak Gue hampir tiga tahun di London ya Gak pernah gue nemu yang Pake baju WSM Terus pake dog mask Gini lu Itu lagi latin daripada orang London asli Ini juga dog mask Iya makanya Yang namanya Demi Lux Aslinya mbak ya Lu beli di Pasar Nah Di Zopi Ini disini Bahas bola bercanda-bercanda gitu Bercanda Nah kalau gue selesai Bahas bola Gak 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 Tahun gue ini Tahun gue ini Ya Itu tahun 2002 aja lah Lu gak Hehehe Lu gak beranggap ngomong gitu Beranggap Ini lu liat nih Gak ada tuh apa Tanya tangan Roy Parler Bener-bener Ada tanya tangannya ya Oh iya Lu gak tau kan Oke Panontor-panontor lu pasti tau Siapa tuh Iya Ranya aja panontor Tulis di kolom komentar Roy Parler Roy Parler 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 Lu tau sebenernya gak tau Gue nih yang ada Ya Apa sih Ya Ntar lu saja aja Kalau gue main Oke jadi kita hari ini kedatangan Dua tamu istimewa Satu fans terbaik Tim terbaik bumi Dan satu lagi adalah Pundit terbaik Indonesia Silahkan Justin Jadi hari ini kita mau ngomong yang spesial Di TUSBOL Oke Pokoknya ini namanya TUSBOL Namanya TUSBOL Seingkatannya sesuai Ada di atak gue aja Kadang turutek Kadang tongkrongan Pokoknya ini Khusus bola Emang gak Tengkrongan Khusus bola Pokoknya Di situ anggar gue Khusus bola Jadi hari ini kita Pakal bahasan spesial Jadi Momonnya kan pas nih Menjelang final UCL Oke Lu dua Emang Emang Jers ini sesuai nih Emang fans tim ini nih Iya Mau fans CPL Lu fans CPL Dan kebetulan Ya Butuh lebih besar Bersama Arsenal Jadi Ya Gue menyukai Arsenal Emang lu tunggu di London Iya Di London tuh apa sih Apa Orangnya biasa Support tim apa sih Karena tim London itu Kita sebelum masuk ke topic ya Dibandingin kota-kota lain di Inggris Olahraganya banyak banget Iya Liverpool Cuma bola doang Manchester Bola sama kredit Doang ya Makin ke atas Makin Bola doang Makanya di Inggris itu Paper di London itu Banyak banget Makanya Makanya banyak banget Klub olahraganya Jadi tersebar banget Karena makotanya gede banget juga Jadi kalau Yang paling banyak Ngejagohin ya Paling-paling Klub lokal kayak gini WSM New York Team-team kayak Arsenal Chelsea Tottenham Itu udah banyak Pendatang Kalau lo origin Orang Londonersnya Garang Menjagokan klub-klub Apa ya Fashion gitu Klub-klub Klub-klub Modern kayak Arsenal Chelsea Itu banyaknya dari pendatang Entah karena gue pendatang Jadi gue ngejagohin Lalu Lalu gue lakukan WSM Ini bagus Selain dokter Gue suka dokter Martens Selain dokter Boikert Iya Kalau Kalau pernah nonton disini Lenggap lucu kayak gitu Iya Mas Naka Lenggap lucu banget Komennya kayak gitu Gue juga bingung Gue nanya Oh beda pasar ya Kalau di Ngejagohin Itu lucu ya Senang Ciladok Pusat Jadi gue Oke 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 Jadi kalau disana tuh Fundodokasi tuh Lebih ke Brokal ya Hmm Lenggap Lenggap Oke Ini tanya dong Ngejagohin Kenapa dia Lu kenapa Ngejagohin Oh ya Lenggap Gue maksudnya Kan mainan Sama Tim-tim War Ngejagohin Jadi pada saat itu Gue udah Dasehatkan Kening Gue Berapa sih Tahun 2000 lah Oh nice Stephen Ireland Betul Siapa lagi Belum Belum Apa Nama saya Giffen Joe Joe Dari Spassel Gue tau Dari Spassel Gak tau lo Rubinho Rubinho belum masuk Rubinho belum masuk Sun Red Phillips Sun Red Phillips ya Petro Petro Zaman yang Mike Hughes Ya Mark Hughes Betul Dan pas dia Poisi sih Memang masih Masih begitu Magna Ya kayaknya Kasul sekarang Masih 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 Tahap-tahap Di perlombongan Ya Betul lah Semoga FFP Gak jadi Mendakwa kalian Gak akan Gak akan Tapi lo pengen Treble Pasti Reble Bukan pengen Pasti Reble Nice In your dream Gak mungkin Tapi lo bisa Treble Cuma Yang you doa Gak Gak So far Emang Faktanya begitu So far Faktanya begitu Lo ngomong Faktanya dong Makta Kali-kali debet Pake data lah Tim pertama Dari satu-satunya Sampai saat ini Yang treble kan Cuma ya Di Greece Inter di Italy Inter di Italy Dari lelang Dari lelang Ya Dari lelang Berat lah Cimone Zaki Masuk Sekali Seba Mourinho Pengen Dari lelang Cimone Zaki Matri Pau lain Dibanding pada Saat ikut treble Ya Tapi saat ini Menurut Itu bisa Masuk ke Gage Champions Ini mulai masuk Final Siti Lawan Inter Seberapa besar sih Kalian menurut Melihat peluang Inter Kan Siti Kan Tickman Lawan lah Jago banget Sekarang Madrid Di bantai Seberapa besar sih Peluang Inter Menurut Menurut Peluang Inter Nggak Pake data Bener Gue Kalau peluang Inter Sendiri Sebenernya Sebenernya Penonton Bola Perluang itu Di antara 60-40 60-40 40-40 Inter Menurut Secara Secara Materi Pemain Statistik Ya Stratistik Sebagai data Stratistik kalau lu debat sama si argumen lu bolak-bolak-bolak-bolak gitu, gue campur jangan, jangan iya, makanya argumen lu tadi bilang, ya ini awal, lain sagi, blablabla sekarang itu kan, ya paling bisa melimbangi gue perbandingan dia mematangkan argumen dia sendiri gue berbandingan dengan kohen, kebanyakan ada bener deh, gue perbandingan dengan si Morini ya, ntar, ntar gue tadi bilang di awal, ya lain sagi, materi pemain jauh sekarang ngomong, ya paling bisa melimbangi lah lu sebagai kus juga gak memenelik itu, gimana? kita potong yang tadi, kita membalikkan kebolong jauh lu ngapain tadi ada bener lu salah atau yang awal? salah, oke enggak ya, yang kedua salah yang kedua salah, berarti jauh jauh, jauh jauh, karena menurut gue jadi gak ada perempuan kebanyakan lu? hmm, gak perempuan kebanyakan itu jadi ini yang pertama yang salah? iya ntar gue hostnya dong, teman-teman selamat channelku oke, oke oke, banyak teman-teman debat di netizen itu pada bagus-bagus analisanya iya, bener kenapa yang lu bawa begini gitu loh iya, bener gue tinggalkan bagus, ya bang ya selan gue bagus bang, asli bang sebenernya bang cuma karena disayung sama Ali, jadi kayak oh bukan, gue belum ngomong apa-apa loh iya, gue belum ngomong apa-apa iya, gue belum ngomong apa-apa gue cuma berdasarkan menarik gue bilang, bagus terus, lu kenapa jadi 64 terus yang lu bilang salah ya? iya, 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 iya jadi kamu kasih air lagi? lo mau minum gue sendiri jadi gimana nih? lu menurut lu, iya, 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 iya oke 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 bagi pertanyaan ya nomorfast lu loh, to be fair� iya, iya, to be fair nomorfast lu, karena karena saat-saat-saat apa yang sudah di birahi 49 pada musim ini ya kan itu menurut gue cukup fair nih tadi bilang nomor delivery bahkan untuk bicara nih ke cenggien school Si Monizati itu gak berharap banyak sampai bisa masuk sinal Stoutward itu dengan apa yang dia jalani dari awal dia cuma berharap sampai nomornya sebesar lah Tapi ya menurut gue tetap berurangnya jauh banget Yang kita lihat tim Manchester City sekarang tuh bener-bener tip-off Dari tim yang gak punya mental kuat di final Tapi dia mulai bisa beranjak naik ke 3 cemen sebelahnya Tapi berarti inter ke bantu bracket itu setuju aja? Ya mau dibilang ke bantu bracket, City pun bracketnya di fase grup Kalau grup belum ada bracket dong Bracket ini knock out, knock out Kalau di grup, oh iya sorry Kalau di grup lebih susah inter dong, bayar Bayar lebih susah inter lah Biar ada yang ngira itu terus dong Makanya si Monizati pun gak ada ekspektasi sejauh itu Cuma sampai 16 besar ya dari kita yang mau baca Cuma baiklah di, kayak gue bilang tadi, City pun sing juli Untuk devolusing diriting yang kedua Siap menghadapi kini apapun, melawan siapapun Dengan mentalitas dan gue Sebalik memenang Berarti beda jauh nih ya Sebelum di versi 1650 ya Eh, eh 1640 ini Kalau lu, Bumalbi Fan City nih ya Fan City Lu suka hal-hal apa gue dong, jujur? Jujur? Secara apa? Udah, jujur Oh, all round dong All round Finishing Peran dalam tim Peran di luar lapangan Peran di ruang ganti Konektivitas antar tim Kohesi antar lini Halan atau Aguero? Jujur? Lu pintar lah Ada Aguero pun Di 2020 Apa kabar sama City? Udah, udah, udah Iya Punya Aguero Punya Gabriel Jesus di depan Terus punya Fernandinho Sama Udah gak? Dicadangin di final Satu hal yang paling berbahaya bagi Pek Di final adalah lu overthinking Oh iya, benar Ini, kalau tadi lu ketanyaan lu Kira-kira Ethan bisa menang Istilahnya dimana ini? Overthinkingnya Pep Guardiola Saat menghadapi Chelsea itu yang gue bilang Lu punya Apa namanya? Dua striker tadi Lu cadangin Lu punya dua mixture tadi Lu cadangin Dan lu biasa pake empat back Lu pake tiga back Sementara di cadangan lu Ada Ake sama Walker Lu memilih Asia Iya Alah sama Chelsea Sama seperti hari ini juga Kita bahas soal Inter secara kualitas Jauh sama City Waktu City, Chelsea juga Chelsea dianggap Jauh kualitasnya Strikernya half-fights Strikernya half-fights Dan gue waktu itu ya Warg Dia only one year full spot Chelsea City Itu adalah tim yang bagus Saat menghadapi tim yang se-level Atau lebih bagus Kalau City dihadapi Tersama pertandingan Yang dianggap bahwa City Kalah nih Justru City keluar dari City Tapi City saat menghadapi Tim yang inferior Di situ keluar bahaya Iseng Tegas Pakeless Pake overthinking Pemenang nggak fokus Satu Yang menjadi celah untuk Inter menang Satu tadi Gimana overthinking seara Pake Wardiola Kedua Raisure Bagi City Udah berkali-kali 2020 Di saat semua tim lagi Tegit apa namanya Jatuh semua Deventus gugur Terus Chelsea gugur juga Saya kira tidak cuma nungceng Yang paling kuat itu Kalau hamis siapa? Leo Yang tim yang sangat amat inferior City kalahnya apa gitu 2021 kalahnya sama siapa? Chelsea Sementara timnya kurang luar biasa apa tuh City kalahnya sama tim-tim seperti itu Kedua City saat menghadapi tim dengan duet striker Itu kacau Karena harus dibagi pecah fokus backnya Saat menghadapi tim yang satu striker Let's say Arsenal Let's say MU Mereka fokus jagain siapa Saat menghadapi dua striker Let's say Lautaro dengan Zeku atau Lukaku Ini masalah di City Kalau dibilang peluangnya 60-40 Gue setuju karena di atas kertas City di atas City semuanya lah Momen lebih fresh Momen lebih muda juga Lapis duanya pun gila Lapis duanya juga gila Dan Ini adalah momen yang City udah lama tunggu Pep Gorilo udah lama tunggu Kedua juga ada Pep Guardiola pengen ngilangin stigma bahwa Pep Guardiola selama ini bisa menang champion Garela dan Messi Betul Bisa gak sekarang Momennya Udah selama ini Berapa tuh 10 tahun Pep Guardiola nunggu momen ini 10 tahun 2013 Kalau gak salah 2012 Mereka nunggu champion That's bullshit Gak ada namanya team Parti cuma 11 besar Tuh Gak berharap banyak Gak berharap banyak Selain lo masuk lapangan Perlu memberikan yang terbaik Seperti udah Inter lakukan sejauh ini Buat gue terlalu Satu gak ada data Kedua bikin orang nampak bodoh Kalau ngomong Inzaghi gak ada target sejauh ini Bullshit lah Bullshit lah Gimana ceritanya Inzaghi gak ada target Sejauh ini karena emang target Inter Bisa berlaju sejauh itu di K Yes Di Copa mereka sejauh itu Karena mereka mungkin Terasa di Liga Cita Kacau nih Di Liga gak mungkin Melati Napoli lah Amin Tulit Makanya ini adalah Event yang mereka Sudah sejauh ini Udah nafinal Udah overachieve Ada pressure gak? Gak ada Lating-lating terus gak? Yes Bakal nating terus Kita di sejauh ini Udah luar biasa Bagi Inzaghi Bagi timnya Bayangin Nanti Pertandingan Anggal 10 atau 11 Juli Di Intermall City ACRG bertanggung hadapi Haaland Dovimans general ACRG bertanggung hadapi Haaland Umur 35 tahun Baik lambat Manapis Takkan lagi Ingang-lagi non-perform Warniland dia Wargul Akan di Iyalah Ilan Iyalah Warniland Warniland juga Juga Strykernya Lu panggung hadapi City Tau Gua bilang Anggilek Cuman perlu panggung hadapi City Ya Betul Jadi Gua Ini tim yang Apa Ini pertandingan 60-40 Cuman gua gak begitu Melihat ada duel Di dalamnya Kerat City Kaliannya Sama tim seperti Inter 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 Tanpa beban Baik moral Beban pribadi Beban pelatih Justru bisa tanggung Lebih lepas Asal mereka bisa Memangkatkan set-piece 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 Ya set-piece Itu dong Kalau City udah pasti Mereka bakal main Penguasan bola Seperti biasa lah Dan yang gua harap City kalau pengenang Tidak merubah Formasi atau strategi Yang biasa mereka pakai Pep Guardiola itu Selalu di final Pasti merubah Ada tweak yang dirubah Eksperimen Eksperimen Ada normal game Kalau di cup Emang fake Dari dulu selalu pakai Keeper Sedanam Cuman Kalau Di final champion Ini ada event yang mereka Tunggu-tunggu Back Bore dulu-tunggu Dari dulu-dari dulu juga Dan Mereka pemainnya pun Pai Grealish Walker Bilang bahwa Rebel adalah target Yang kami Bisa Apa Yang disachieve Cuman belum nyampe Waktu mana Beres final Bahwa Yes kita seneng Yang juara FA But our target Is Champions League Dulu Kalau Ini event city Bisa Bisa di Apa namanya Bisa di confirm Bawa Kalau lo ke city Musim ini Itu di ruang Gun Di Di Avetaryanya Di ruang Massage Itu semua Poster-poster Liga Champion Piala Liga Champion Karena Target musim ini Liga Champion Lo boleh Hedera Premier League Lo boleh Hedera SE Parabau But our main target Is Champions League So Target itu Membuat pressure Bagi Hedera Guardiola Itu yang gue tampilkan Overthinking Dari Guardiola Iya bener-bener Tapi balik Menurut gue Yang gue bilang Nanti city Musim dulu Udah ada di Tim yang Udah beda Kayak Lu bilang Pai Guardiola Perti Guardiola Maksudnya itu Maksudnya itu Ya mungkin dulu iya Kenapa Maksudnya ini Musim ini menurut gue Setelah paru musim Setelah paru musim Gue kayak Guardiola Bisa main Sekarang Bisa main Dengan segala Taktik Yang bisa diubah Dari dengan Motivum lain Yang memang Bisa mengibuti Taktiknya Guardiola Teng Misalkan Let's say Lo tadi Ngomong Possession Possession Itu sekarang Kayak Enggak Apa ya Kayak sering Beberapa kali Sinti itu Lost Lost Position Dia Tidak bersama Dengan Space Position Dia Disamain Set 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 Untuk bisa Kayak Amal Buat Yang Bunduan Berakhir Dari Set 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 Sinti itu Berangkat dari Set Set Sekarang Misalkan Pengen Berangkat dari Tidak Tidak Dari Cenduk Kemudian Sinti Jauh banget Ya Berangkat dari Set Dan di bawah Pun juga bisa Main Lumpan panjang Bisa Tidak 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 Kurang masuk Karena Memang Tidak 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 iya aku langsung ke speech di ruang ke nanti karena ini kali ya di itali kali ya maksudnya kenapa lu maik itali? nah kenapa ya mam? mohon ga bentar, ada perlumah bentar lu punya beef sama dia yang ada ngomongin gue ada masalah sama orang itali karena seri A lu ada masalah? enggak ada secara daya jual emang seri A main juangnya kurang? enggak, secara daya jual mereka untuk speech yang membara kan gila, lu kayak lu bagus dong berarti bagus, kok kenapa lu bilang jelek tadi? gua gak bilang jelek jadi karena maik itali itu memang bener-bener punit mata bener-bener bukan, kan lu bilang itali juga bagus ya tapi kan mereka itali itu terus kenapa? ya bagus ya berarti bukan tapi dong apalagi mereka orang itali ya kan mereka itu orang itali orang itali orang itali iya kan terus manak juangnya gila iya semata adalah iya ya lu lihat kayak gini-gini piala dunia semua terlihat terlihat dan itu lain lah makanya kayak ya menurut gue berdeola gak akan kehilangan momennya A ini untuk main leader tapi menurut itu dia bakal teratakan gak sih sama pressure tadi dibuangkan di orang ganti ada champion siapa nih buang diola dan city menurut gue enggak? itu kan pressure yang gede banget orang kan bisa jadi nervous tuh kalau pressure mungkin ada tapi gak akan terlalu mengganggu skema permainan nanti dari apaan lah bukan karena itu ambil lah hal-an gak works kayak bawa beberapa hari match final tuh hal-an gak begitu kemarin gak works tuh gue gak works karena tahan parang iya dan di tahan parang kayaknya kayaknya cuman dek kawan deh navel semarin iya sayang iya sayang number women sering banget hilangkan bola tapi itu memang selalu ada 1-2 sosok yang benar-benar jadi pembeda di inside the men ya kan misalkan grillis pun menurut gue kemarin gak works habis banget benar menurut gue anglum ya cuma kayak kita lihat bagus kayak kita lihat kayak kita lihat bahkan dull stones pun yes plastik lu gila dong dull stones kok bisa dull stones dari kayak gitu gitu gimana sih tuh nah buat gue kayak akan kita lihat nanti bikin lalu good point dari lu sebenernya akhirnya ada good point dari lu cuman gini kalau kita bahas kalau kita bahasin apa pada akhirnya mati itu pemain-main sayap dimana Siti biasa kalau tenang gak mati main sayap senangnya saya gak mati main tengah betulan Emu bener-bener peran Kasemiro sama Fred ini luar biasa gila Kasemiro saat bola lati di kiri lewat grillis dia nutup bersama beli kanannya orang-orang di Safka itu bener-bener menutup ini di double team seorang grillis itu dibikin isolate atau terhindar dari pemain-pemain lain dimana dia bisa langsung berbelakang untuk Rodri atau di jemput boli dari Johnstone Johnstone menuju ke depan karena beberapa kali Johnstone menuju ke depan dan cukup berhasil di kanan pun demikian Bernardo ke kanan terus juga Bruni ke kanan itu ditutup sama Fred dan juga Luke Shaw itu bener-bener mati dan jauh banget dari link-up ke back gaus ke bitfield belakangnya Rodri itu bener-bener jauh itu yang bisa dipakai inta untuk bikin inta ke City ini link-up antar pemainnya jauh karena City kan pas-pas pendek semua inginnya gitu walaupun kalau mereka main umpan jauh pun diagonalnya bagus cuman kalau nyamannya sih adalah bermain pendek-pendek bola gitu bolanya tap bola ya tap bola sebenernya jadi kalau pengainannya itu digambu itu mungkin berasa dan kemarin hati lawan MU mungkin MU fokus sama pemain-pemain yang dianggap berbahaya banget itu mungkin bisa jadi pelajaran tapi nanti kalau harus di inta ke 352 tangannya sudah pasti penuh sayapnya Damfries sama Di Marco itu cukup oke juga oh gua takut buat sama Damfries gua kalau gua Di Marco karena Di Marco baik dalam bertahan itu kemarin sempat gol untuk di Marco bikin golnya pun dia baik di Kinas pun di klub sama Tema oke juga nih lagi-lagi on perform juga di Marco ini jadi skema City ini si anti teksisnya ada di filter apakah interior bisa mengutilize atau enggak nah itu-itu yang akan kita bisa menonton nanti pas lagi final cuman secara di atas kenal gua ulangi lagi ini jauh secara matrimai halaman pelatih ini jauh yes cuman apakah interior bisa guna bisa banget bisa tugasnya adalah untuk mengutus antarlininya adonan bola biar bolanya gak sampai ke depan masalahnya City ini adalah tim yang ada di sini namanya action per loss pass jadi seberapa cepat saat gua kehilangan bola lu ambil bola lagi City ini termasuk yang paling bagus di Eropa di bawah Barcelona jadi Barcelona aja cukup yang sekarang biasa biasa saja orang lihat yang dilangan Safi segala macamnya lu kan cuma ada pertandingan golnya dikit atau kalah tapi secara permainan Safi Magnificent dan nomor 2 nya ada ada Guardiola ada City dimana sanggup kehilangan bola lu gak butuh waktu lama-lama untuk mendapatkan halal gitu tersebut hanya bisa mengandalkan saluran balik saluran balik teraksi transisi cepat inter transisinya gak cepat mereka butuh waktu lama baik si Niktarian eh sorry Niktarian apa namanya yang apa namanya yang apa namanya apa namanya yang apa namanya apa namanya yang yang itu ya itu karena secara dari kejelangan bola sampai counterpass itu City luar biasa itu cepat banget tuh ya banget semua pemain bisa nge-press baik Grealish baik Foden yang kecil pun bisa nge-press gak usah bahas soal Rodrigo Maston itu dua pemain salah satu pressnya jadi kecil kemungkinan Inter bisa nge-tweak cuma itu ada peluang tapi City kan dibilang tadi transisinya secepat ya tapi udah teruji juga kan menelan dua tim yang transisinya paling cepat lebih lupa lawan Munchen lawan Madrid itu terukur dengan Munchen tahun ini mungkin tahun ini bukan Munchen yang kita kenal apa yang lu harap dari striker kecocopomotin Mane yang udah tua Sanay yang udah perform Musiala yang masih Musiala yang masih labil apa yang lu expect gitu tim ini gak ada Lewandowski emang nampak beda banget gitu saat ada Lewandowski command sama Sanay nampak bagus gitu sekarang dengan dengan nilai Lewandowski satu tim nampak apa ya gendong tamu sosok nanti Azebadan ya pelatih pun demikian untuk gol gue belum lihat pun dia kenal yang sebaru aja sih yang rusak Lomontom juga menurut gue ya jadi ya Bayern transisinya cukup oke ya Madrid cukup oke juga cuma nah kalau kita komplis dengan musim lalu dimana City jatuh mereka jatuh saat mereka buntu yang cukup bagus yang cukup bagus tanpa menghadapi Madrid tentunya itu karena mereka kehilangan kala itu saat mereka saat menciptakan banyak peluang banyak sedang menciptakan peluang tapi gak ada facing yes oke musim ini datangkan halan karena mereka sebenarnya kalau soal menciptakan peluang kita jagonya lah facing lubangnya udah ketutup dan lubangnya udah ketutup melalui halan itu sebabnya mereka top scorer kan Alan 12 kalau 12 pasusnya youngster yang bisa jadi top scorer ini dua tim sama di Dortmund kemudian di City jadi kalau soal tini sing itu yang udah diobati sama City musim ini cuma apalagi kalau bukan final final ini kan menjadi momok bagi Guardiola ya terbuka lah kalau kita bahkan waktu lawan MU kemarin ya mungkin mereka fokusnya di champion jadi waktu lawan MU sedikit mungkin ngendolin permainan ngendolin permainan apu segala macam itu awasannya bisa dipakai cuma ini udah momen terakhirnya apakah bakal kejadian lagi kayak begitu fokus hilang terus yang seharusnya unggul besar jadi sulit iya tapi kalau nanti Inter bisa unggul cepat juga itu 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 menarik ini bukan pertandingan yang udah pasti menang City iya iya bukan masih ada chance untuk Inter musim ini iya lah walaupun lawan debat gua di channel lain bilang Inter peluangnya coba 5% wuh wuh gua gua lebih realistis sih youtube gua lebih realistis kalau itu mungkin 5% gak realistis 5% gak realistis ini final cuy ini final kecuali Inter ketemu City hidup di knockout ya yang ada dua le oke ini 90 menit kelar iya ini 90 menit kelar apalagi kalau City atau Inter bisa nahan City wuh 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 itu harapan dari Inter untuk bisa nahan City iya 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 aku setuju karena memang kalau untuk di 90 menit iya ada sulit iya sulit banget tapi ada keadaan gak ditolik katenasio tuh gak ada sih tim katenasio sekarang kalau lu bilang Itali sekarang dengan katenasio katenasio udah ada tim katenasio malah justru gue liat ada transisi di mana atau Itali tuh main menyerang bagus tapi mainnya bagus banget sekarang Napoli lu liat Napoli main menyerang yang waktu kata-kata 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 bahkan udah lupa ada stigma lambat lah main bertahan itu belum berarti katenasio 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 itu kan pertahanan lembel jadi pertahanan yang kayak rantai jadi antara ini itu deket-deket banget sekarang udah gak udah ngadap telinga seperti itu Gmail aja udah gak ada sekarang Gmail aja udah punah Gmail aja udah punah Gmail sama katenasio gitu berarti buat skema katenasio itu udah lama gak dipake sih di jangka pola modern dan politik di Itali golnya itu makin banyak sekarang kalo lu bilang seri A membosankan karena golnya dikit wah itu soal banget kita liat sekarang seri A khususnya golnya makin banyak berarti kan seri A lebih menyerang mereka lebih ofensif mereka gak apa-apa lah kamu boleh cap tuas bikin gol dua bikin gol tiga menang jadi kalo lu lebih laki sali sekarang mengandalkan katenasio apalagi Inter gua gak sejusan man dan buat gua gak akan mereka main pikat yang lancur di final nih cuman kalo di 2010 saat mereka terlibat Bayer lawan Inter sama kasus kayak begini Inter di Andang Sebelah Maret karena Bayer juga gila-gilanya dong Briberi Robin terus terkira Mario Gomez Mario Gomez luar biasa banget Sven Steger Bill Plough nyawir lagi fokus-fokusnya sementara Inter ya udah pada tuwir-tuwir my god stankovic ya Inter sekarang demikian walaupun ACRB gue berani udah 35 tahun cuman efek dia ketolong gila bagus emang bener jadi gua rasa ini pertandingan yang bisa di menangkan ada chance ada chance sekarang kita coba masuk ke prediksi line up deh kira-kira City bakal ngurin apa sih kita bakal eksperimen apa sih di final tapi gua harap sih tapi gua harap pake normal teamnya 3-2-4-1 tuh itu aja deh 3-2-4-1 tuh berarti kiparnya Ederson 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 udah simpan tuh di final F8 hmm dia kayaknya 3 Ake Ake Akanji Akanji terus Stones Grealish mendukungin lodoan 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 emang halal nah sekarang emang halal nah sekarang emang halal di inter hmm ederson lu gimana? Barela dan siapa tadi Barela Hakanoglu Hakanoglu sama siapa selalu gitu? Bukitarian bukan gua pengen ini yang orang bilang banyak kalo ada seorang kurasia yang bakal pernah Ghozovich gak bisa gak bisa soal apa nih kurasianya tadi iya 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 itu kan cerita aja di tahun tahun 10 tahun teori kaspirasi gitu gak Ghozovich bagus bersama Hakanoglu bersama Barela cukup oke dan permainan fullbacknya juga walaupun buat gua sih Jumat Koma Dan Vries musim ini lima kali lebih oke dan Vries pernah ada di pick sekarang mau di turun sementara cuman yang buat gua adalah fokusnya bukan di back apa tengahnya di depan Lautaro bakal main sama Lukaku atau sama Lautzenko itu-itu aja karena menarik kalau City bakal harus dipaksa bermain fokus menghadapi dua penilaan gitu mereka harus bakal pecah fokus sementara City bakal satu pakai 100 like-en doang yang kayak dua orang dan setelah itu ada dua orang dan dan apakah City aduan nombor aja bisa dimimpinkan sama Inter ya memimpinkan sulit tapi memimpinkan tapi sulit-sulit karena secara lebih fresh terlihat kalau terakhir main sama-sama Sabtu itu lah City, Ornambu Inter, Lantorino Lantorino ya kan beberapa menit City selesai Lantorino ya makanya jadi secara terlihat ada fatigue sama-sama aja dan ya Inter lebih tua aja cuma kalau mungkin menang atau enggak gue sih masih kenapa ya gue Inter gue Inter lo Inter Inter City menjadi tempatan sekarang nggak sekedar itu sih Inter M.C.T. buat dibilang cast everybody kalau L.U. ya lo dibandingin sama Inter dan S.C.T. apa sih lo ingin untuk beberapa tahun terakhir bahkan udah sampai dateng kelas-telepas pun lo dikakuin M.U. iya gue memang yang dulu ya sih ini nggak juga sih gue nggak realisasi misalnya yang lain misalnya kalau sampai Guardiola nggak juara pecan apa nggak? nggak 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 menurut gue tetap nggak karena apa yang udah dia build legacy-nya kalau legacy gue setuju gue untuk sempat ke Manchester City dan gue lihat dengan mata kepala gue sendiri bahwa dari tim U8 sampai senior permainannya sama kapan mau? gue Radewa bener-bener turun ke bawah buat bener-bener mantau itu yang tidak saya tahu itu dari dan lo harus tahu akademinya CV itu gadan gadan makanya semua treatment ke pemain itu umur 8 itu udah di treatment kayak pemain pro bener-bener jam makan jam tidur jam belajar sekolah itu bener-bener diatum di akademi dan fasilitasnya bener-bener yang yang sama Luthen aja jauh beda sama Luthen yang di private league itu jauh beda itu kenapa Pep berani masukin pemain kayak Rico Lewis karena dia lihat sendiri gimana progres yang main-main muda dari level bawah Palmer itu 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 bener-bener bukan based on scout no based on mata kepala Pep Guardiola ini dia bener-bener pengen memperlakukan lama sia di Manchester City bener-bener kepake banget dan itu yang orang harus tau kenapa permainan itu bagus banget karena emang dibikin dari 2008 itu bener-bener bener-bener dibikin langsung sama ke Guardiola permainannya emang udah sebagus itu soalnya banyak legend Miami juga yang harus menangkapnya ke Akademi City siapa aja? siapa namanya? David Beckham bukan di Inter Miami Inter Miami di clubs kalau salah jadi kalau tidak riset jadi sebagus itu kan dari bawah oke gue langsung sebagai kan gue juga beberapa kali jadi host dan pertanyaan gue adalah apa-apa yang gue udah sebagus atau lebih bagus menurut gue kamu udah nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge oke dari secara legacy apa lagi? ya apa secara gelar sekarang lagi menyedaki ya apa lagi? Fab Guardiola beli pemain setelah Alex Ferguson build pemain best gift cuman gak fair itu harusnya bisa disanggah sama dia? bisa, memang bisa sanggah lu apa? sanggahan gue Fab Guardiola bisa melihat satu pemain yang memang bisa jadi satu kunci di cloud-nya ya kehalan kayak lu bilang sehingga kekurangan ini sih berhasil terlalu didapatkan IPA-nya bagi iya lah nahin dari gue orang udah gak keperform juga pada akhirnya terus ditambah dari saluran distribusi gue yang akhirnya sia-sia karena memang finishingnya deh kayak kayak ini ya karena dia mengenai Foden ya kayak lu gila Foden kan lu bilang terlihat dan penjajakan dimana lu bilang segera Alex dia bisa bawa bawang-bawang yang pemain juga yang dinehkan ke promosi ke senior dan menurut gue kayaknya lagi dilakukan kayak berapa Asia pun pada saat dibatang berikan ini gitu kan sih si Guardiola bawa pemain sama Asia ke senior dan jadi pemain itu gitu kalau kita mau compare Ferguson sama Pat itu kacau mata kita harus lebih luas bahwa mereka bagus bukan buat timnya sendiri saat Ferguson dengan 4-4-2 nya bener-bener menjadi apa ya pionir dia jadi pionir sebab bola modern di Inggris pada masanya ya Pat Guardiola pelan tapi pasti mulai begitu bagaimana sekarang dia masih ngelatih aja permainan dia dipakai sama Deserby di Brighton iya betul artinya bahwa dia punya legacy dan cara dia main udah dipakai sama udah impati selain itu kalau soal bahas pemain ini itu ya semua papi asal punya duit bisa bermain cuman bagaimana lo bisa bisa menelurkan lo punya ideologi lo cara pandang soal tempat bola dipakai pampati lain February lo pelan dia pasti mulai ke arah salah cuman masih sekarang di tok bola modern dan Champions League itu bukunnya wajib wajib untuk sebagai buku date smart date smart jadi Feb Gooson sama Feb sekarang masih diunggulkan buat gue Feb Gooson buat gue it's the greatest lah even gue fans Arsenal it's the greatest lah cuman kalo sampe Feb Gooson musim ini label sama Siti ya kita bahas lagi nanti di arah mandutnya di wuuu tapi kalo sampe iya berarti masih jauh gue ga akan sampe dipecat menurut gue karena gue menurut proyek bisa jadi itu bisa jadi karena itu udah harga diri yang keduka itu ya pride nya udah hilang ya kan gila final 2 kali ya kan 2011 ya final 2 kali tapi dia dimana 2-2 kali ini dianggut lah jalan-jalan besok menang di final terakhir pun lu menang besar banget tapi bisa kalah dengan gol yang untuk gue agak lucu juga ga boleh ngomong gitu dong ga ada namanya lu namanya lu rendahin dengan Chelsea dan Chelsea liat nih ini liat dianggut gol half-carts mau ada baseball yang lucu anda udah ngatain kembali sebuah lu ngatain fans kita lu ngatain fans lu ngatain fans lu baru di Santa Kitati soalnya lu baru di Santa Kitati kalau emosi itu Arsenal iya lu baru di Santa Kitati gua mau ga ada perusahaan lu ngatain lu ngatain itu lu ngatain Chelsea lu ngatain lu 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 lucu Tidak, kita bisa menang di final dong Pertanyaan kita menang di final, kenapa lo cadangin, pantau memenang aneh la do Ke CT dong mikirnya Iya, karena nas kertas, emang Siki harus menang Tidak, sepertinya menang Tidak, terus, selain, line up Ini Chelsea pasti menang Tidak, kalau Chelsea kekeren Dia-kalau yang luальное, luar lucu, gue sih enggak ya Yaudah, mungkin lo sangat hati kali waktu itu Oh iya, tapi boleh tak sakit hati, bukan kita Siapa yang nggak sakit hati, bro Lohnya, ini sedepan mata Emu, emu kemarin di final SK Siti menang perkong�ag, weetik-嫦, sekarang harus mencari ada juga 1 pengeWOR�� meusaras mankenNI, tua kepeng go Leip kita jadis oklum dikit cukup, kita itu gw ating oklum başin 87 saya ingat fans ini bilang2 lu banyak layak zeggen ini kan lo 아니고 you're not like, wp hp betul long bad ttg 40 man passive mungkin fansnya SS Mungkin ya fans sharing nya Sampai 100% nya Bukan kan Siti Mungkin fans yang bilang Congrat Setiunan gak berkecil gak Karena well deserve Ya mungkin Perlu gak bisa well deserve untuk Chelsea Oh Chelsea lebih baik mainnya Kenapa lu harus Mengotarkan hati lu sih Emang gini semua ya Tidak mungkin pakaiannya Tidak mungkin pakaiannya Tidak mungkin pakaian Siti Mungkin pada saat itu memang sedang benih gini Pak sedang benih hati gua Kok itu 2021 ya saat itu Hati itu Dari 2 tahun Ya itu rival Rival Siti sama Chelsea rival Gak tau dapat Gini gak lu kan Siti sama Siti sama Belanda Maksud gue Gue sekarang ngomong ke fans Chelsea Gue gak Gue udah gak degi lagi sama Chelsea yang ngomong Kalo langsung nih Saya tetap Gila Gini harus ngepulang sama Aldi Taker Teman dia Codol Gini 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 Yang Gini 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 Yang Gini Dan Gini Gini mungkin musim ini tidak akan berakhir seperti itu kan harapan, nanti kita kan bahas mas ola, kata pecahkan kenapa Siti tidak akan mengulangi salah satu lagi apa koin-koin lo? gue bayangin lo jadi host lo lo jadi arwah Siti sudah evolusi dengan tim yang lebih besar ya, setuju ditambah lagi materi pemain sudah jelas lapis pertama, lapis kedua eh, minggu sebelas bos lapis pertama, lapis kedua bisa di utak-atik dengan strategi yang berbeda lah iya, iya kan dua, tiga kemampan di tas pemenang yang dibawa beberapa pemain yang sudah matcher juga nih iya kan, W-Inter jadi keadaan kurung, ya Inter, sorry to say lah ya sorry to say dia, iya kan selesai kan pongking-pongking pongking-pongking ya, dua orang pongking ada lu ngomong dong, match inter jangan datang ke stadion iya, gak apa-apa, nanti gue kalah kayak rayon jangan datang, jangan datang ke stadion match inter datanglah ke stadion langsung untuk melihat segitu yang mengatakan piala Liga Champions tipe-tipe lain tadi ya, kameran-raman ngerti-ngerti pendeh lu banget pendeh, terus gua suka yang bergini ya sih gua suka yang bacok dulu aja gua justru gak berginis ber main aman, dia terlihat hitam Tanr mah, RTM YOO katanya dah oke iniya lu gak aide zem Foxabel makanya wsm uang keil mu ancestors gimana nggak, gua yakin juga gak tau sea di luang yang berlékebox yang mana administrasi kan berapa berlaku statistik gak tau gue ya gua belum liggah bajunya LEH, bukan dia udah ngalasi wsm dia fast dog kok si hiring lu siang , gua suka yang building Tapi berdasarkan data, bagus. Jadi pelan-pelan sudah memakai data bahwa Evolve ya benar, secara penguasa bola tidak hanya menguasai, tapi efektif Contra-presisi juga bagus, dan pemain yang lebih dewasa sekarang Lebih banyak pemain-pemain yang bisa menjadi leader di tim, tidak hanya kapten Bundohan musim terakhirnya, padahal belum memperpanjang kontrak Dan tidak akan mengulasi pelakar, lombor seribat, lombor seribat Saya harap, saya untuk disaingkan di channel sebelah, saya tanya, justru benar-benar tidak Tidak, karena dia tinggal meneruskan apa yang dia bisa lakukan Dia masih menjadi pilihan pertama Kalaupun musim depan ngedantengin midfield, yaudah, tinggal ganti-gantian Karena mungkin ngedantenginnya dengan Calvin Phillips Dan saya masih tidak rela, ada pemain seperti Calvin Phillips mengangkat EPL Yang pemain terlalu sampah buat saya, dari layak dan di scene Di lead school? Di lead school ya, drivernya lead school Dan driver berapa? 40 juta pounds? Tidak sampai 40 juta pounds Cuma, saya tidak mengerti kenapa ada nama-nama seperti Scott Carson, Calvin Phillips Karena mereka tutup, Om Drum Bukh misi kuota ya? Kota Inggris, itu sebabnya Calvin Phillips mau bagaimana juga dibawa deh Scott Carson, Scott Carson Tidak pernah mengerti saya, itu sebabnya Penalistanmu dua kali ya, pasti ya Pak Men Jadi ya buat gue, ini tim terlalu sempurna Ini City terlalu sempurna secara permainan Secara pelagi, secara materi pemain Pemain repress Cuma, namanya final Ini 90 menit Loh biar itu, mau seneng kesel, bodoh amat Cuma gue sih based on faktanya Ini tim, Pak Gitan juga Uci Uci Musim ini dan The stake atau apa ya Taruhannya yang ditaruhkan terlalu besar Bagi City kalau untung sampai kalah lagi Nama besar Pep Guardiola Nama besar pemain-pemainnya Jadi Dan gue pun ragu Abu Dhabi Investment Group Bakal masih mau ngasih duit ke Pep Kalau sampai musim ini gak jadi champion Karena Lu minta Haalan Oke, Haalan klausul kontraknya cuma 60 juta Tapi sampai datang ke City kan hampir 160 Add on-nya Agent V-nya, bapaknya itu Berarti kan cukup besar nih pemain Cuma kan yang kita tau kan Oh, ini cuma bayar klausul kontrak dua kok Big deal nih buat City cuma bayar klausul kontrak Yang orang gak tau kan sampai agent V-nya itu gede banget Nah Itu apakah bisa dipertanggungjawabkan oleh Pep Buat bikin langanti Pricing 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 Pricingnya Terlalu besar buat Pep Guardiola Gue harap sih lebih tenang Pep Guardiola di game kali ini Ingat ini kena 60 menit plus Tambahan Kalau saya terlalu overthinking Karena kalau City Memainkan sepak bolanya Memainkan strateginya Memainkan skemanya dengan nyaman 3-0-4-0 sih bisa ya Gak bisa 10-10-10 lah Gak bisa 10-1 Pricingnya Pricingnya berarti 3-0-4-0 Kalau Kalau Pep bisa menangani Pacer itu Ya City bisa dengan nyaman Trio midfield nya Inter gak bisa jadi Blokade untuk Mengutus Rangkaian Pricing-pricing City yang luar biasa bagus itu Tapi kalau sampai dibikin frustrasi Gimana Seri A Ngetali Adalah jagonya bikin frustrasi lawan Ya Setelah itu saya City Inter yang bakal menang Jadi City boleh pede Karena lawan terlalu jauh levelnya Cuman ini final Ini bukan 2 kali 90 menit Bukan 2 kali like Anything can happen Cuman Fans Inter Lu gak usah terlalu Berharap lah Lu udah masalah sih Yang fans Inter Dia berkata Gua mau ngomong Padahal lu gak usah terlalu Kerasa inferior Gua mau ngomong gitu Udah pasti inferior dong Gimana gak inferior sih Dari data Data pemain Fans Inter Fans Inter Ini final Ini final Kalau kemaren Menghadapi EMU Sydney bengokin Setelah bolanya Ngamungin 221 Iya Bisa 4-0 Apalagi Rusak gak Rusak Bisa dijadinya Menurut gua Menurut gua Wish apa gak Enggak Menurut gua gak Menurut gua kan Enggak sebodoh itu Untuk Gak bilang bodoh Tapi ini kan Menghadapi 2 tim Ini bukan City doang yang main Lawan Team Reserve City Iya gak 2 tim sama-sama pengen Dan pengen Apa dasar lu ngomong City gak akan Menurut gua kesalahan-kesalahan Tadi Karena pemain lu dewasa Karena tim udah Ya lu kardus Ngomong gitu Apalagi Nggak ada pressure Gua berkali-kali Gua Nginterview pelatih Nginterview pemain Premier League Ruben Dias Gua kena interview Apa yang lu pikir Lu kepleset Waktu menghadapi Apa di muslimen Liverpool Pressure Pressure itu Kenapa Kemain itu Kepemain itu dampaknya Luar biasa banget Apalagi sampai di ronggan tadi Luar biasa Sudah di atauuri Punation Penisial Itu bukan Manifestasi Manifestasi Lu bukan Itu memang untuk manifestasi Apa yang dipahami Artinya Artinya kan 2 Entah menjadi motivasi Atau Entah menjadi tantangan Di mana Ada yangara di City Bakal berada Itu kan memang jadi pertanyaan Kalau City berhasil keluar dari pressing tadi, tidak ada alasan untuk Inter menang 3-4-0, City mau dibilang Jumawa, ya silahkan Karena memang di atas kertas, City menang segalanya Sebutnya satu lini yang Inter menang, tidak ada Tidak ada, striker yang menang Al-Alan, Al-Alan, Smithfield menang ke dalam Tidak ada yang menang, tidak ada yang menang, cuma secara melalui Apa yang terjadi, apalagi ini di sini Dan dengan pressure yang besar, takutnya memang jadi kejadian makan Tuhan Tidak ada kejadian yang terjadi, tapi tidak ada kejadian-kejadian Tiba-tiba merah, tiba-tiba cenderah Tidak ada, gundoan cenderah Hal-hal itu yang bisa, ini kan tinggal menunggu 1 match terakhir Yang waktu kita ini tidak ada yang tahu Tidak ada yang tahu, tapi kita harus dihapkan Tinder pun tidak ada menang Pas dari kunci lalu, masih mendalam Tidak ada, tidak ada yang dihapkan Tidak ada yang dihapkan, tidak, dihapkan Tidak ada yang dihapkan, pengaruh juga dihapkan Oh ya Dia jadi berhak Havkan itu kan pengganti yang bagus Tuhan, cuma gantinya siapa nih? Untuk isi tarian siapa, Brozofik Kan Brozofik Semoga tidak main, tidak Semoga main Semoga Kita tarian tidak, tidak main Ya, memang tidak Arab sih Kan Brozofik berilah sama Havkan Itu kan yang bakal main, itu kan Dawid Ries sama Di Marco BG3 Dengan kondisi lalu, cuma di ACRB ACRB, tapi tidak ada ACRB, Triniar, dan 95 itu banyak kondisi BG3 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 Cuma ya, ID pun demikian kan Pemaren Iya Untuk ini, menang CT lah Tidak Tidak Mungkin tidak nanti Bisa menang perlawanan Mungkin tiba-tiba BG3 CT handball Ikut kembali lagi Mungkin 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 BG3 BG4 BG3 BG3 Betapa yang terjadi BG3 BG4 Dan Najibnya apa? Siki harus berputar Kalau bisa Link 13.0 Tapi Berarti setuju ya Siapapun yang berputar pertama Metanya naik Pasti Final Tapi Final 2045 Istanbul juga Yang bikin perwakiran Siapa? 3-0 Bahkan di depan 2-2, 3-2, ah iya makanya di depan 0-0 Dibalas, aduh penalti Jadi ini yang punya mental paling besar siapa? Yang punya urgency untuk menang siapa? Karena Inter udah nanti ketulus Inter, congrats buat fansnya Tim kalian sudah overachieve musim ini Udah pindah sampai duel-up, Inter buat gue udah pake banget Luar biasa banget Oke, oke gue sih gak medek-cheater ya, aduh misalnya kamu lu sudah respect sama fans, lu sudah respect sama fans sekarang gak apa-apa lah jadi kalaupun fans terdapat tergugur ekawain mati disini gue gak begitu menyayangkan ya, jadi gak begitu terlalu udah gue beban berat, karena sebelumnya gak di champion lagi jadi pengeluaran, memasukkan mereka nambah, dan bisa sampai kenal aja kan berarti income mereka buat tim yang baru tinggal sponsornya kan berbeban moral kan jadi buat gue fans inter berbahagia lah kalian ataupun berjadi, karena ini pertandingan yang harus kalian celebrate, harus kalian royakkan beda sama Siti, yang seluruh fansnya masih jumawa cuman gue yakin dalam detailnya ada di bagian bakut gue yakin ada, karena mereka udah siap malu mereka udah siap malu, udah dikasih final lawannya cuman inter, jadi lawannya cuman inter lu masih kalah, terus ya kan sebenernya juga hati-hati ketawa jauh iya kan, sebetulnya itu malah itu gua lu kan emang cuma inter, gua di inter gua di inter, gua di inter, gua di inter tapi gua nih, mandri cikti ini kan cuman inter, tim yang harus aja di kalahkan udah bener lu alasan tadi, masih kalah juga lu gak mau dan lu gak ngumpet menurut gue cuma kalau takut guys ja na, aja, aja, aja milano ini bener siin Siti, dibacotnya do' lu ada jumawa tapi kalau lu bisa memandang hati kecilnya mereka lu yang takut lu, lu pake takutannya lu, lu punya takutannya lu, lu punya takutannya jumawa, jumawa lu, lu tahu, jumawa lu, wala, tinggal cari ausan tinggal cari ausan ini untuk pemengah kayak kemarin kemarin tahun MU, gue ditangkan setelah handball, handball handball, 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 gue di selang sama benetiti gue paris yang nantik bola, arti aturan emang handball, di tangannya ke atas juga kan di tangannya ke atas juga kan di tangannya ke atas juga kan itu handball semua nah itu tuh, kalo comment netizen tidak berdata ya cuman kalo gue di atas juga kan di studio kecil TV ini kan berdata semua orang mudahan berdata jadi gue rasa sih, inget ya fans inter ini lawan-lawan yang sedang rapuk hatinya mungkin ya hatinya mungkin pemainnya nggak lah, matang lah, semua makan lah, tenang aja apa yang terjadi kalo sampe internal? anjol deh mental aja itu untuk menurut gue gue mempenglaruhi apa yang akan dijelani Manchester City di busing ke depan dan bisa ngetik EPL Champions good point bye kita akan masuk ke itu kan bahasa gue ya? gue disini dulu lah gue bihim banget kita akan masuk ke poin selanjutnya nih ini dekat-dapat ending itu semua kan fans EPL nih gini must'n ya better point udah itu baru-baris EPL point baru-baris EPL nah, kita akan masuk EPL setara betul, karena kita akan dilepaskan semua IPL teman itu disupport menurut kalian berdua nih, musim depan IPL bakal gimana? bakal seru sih normalnya seperti musim ini, City ya lagi-lagi duana normalnya ya dan tim-tim lain seperti MU, seperti Liverpool, seperti Newcastle, Aston Villa, Brighton itu bakal menjadi challenge yang cukup oke L.C. Wattenberg, L.C. bersama Pacetino gue harap segera sembuh normal, segera sembuh cepat yang pasti adalah mereka pasti bakal belanja kedua, mereka pasti juga harus bedul desa karena tim mereka sedang dipantau FFP ini baru buka buku 2020-2023, 2023-2024, nanti kan finalnya 24-25 kan jadi gue bilang, musim ini gak akan kena FFP karena musim depan juga gak akan kena FFP kenapa? karena FFP itu kenapa nih, buka Youtube, Adi Goal Zin, itu gue jelaskan ada lagi di arah, di mana-mana gitu karena FFP itu per 3 tahun, per 3 musim jadi dalam 3 tahun itu, kerugian lu maksimal di 60 juta pounds kerugian tuh, kerugian gak pernah berbeda dari itu FFP sejauh ini kerugian udah 180 juta pounds gak suka banget deh, minus ya yang gak minus itu di-premerik sama City yang gak minus, yang gak minus Arsenal, IMU, apalagi jauh sih ya Liverpool, minus semua even Newcastle, minus semua yang gak minus sama City juga karena mereka lebih boleh bermain di Eropa juara juga dan mereka adalah tim dengan koepisi dari Eropa tertinggi jadi City ya, secara kini sehat banget lah fansnya sehat banget di WING oh iya jadi, kalau buat musim depan ya, normalnya City lagi lah yang juara cuman siapa yang bakal menggantikan Prank Arsenal untuk mengganggu City itu gue gak gue nampikan karena jujur lah, jujur lu pengen sengduh di Prank City even gue Prank Arsenal ada yang nyangka, Arsenal gue kayak gini gue gak nyangka lu enggak pasti ada yang nyangka nah musim depan bakal ada lagi kayak begini bakal mengganggu City kemana bakal ada dua lagi sedih lagi sedih lagi nah, jadi normalnya begitu gue harap ada kekuatan baru cuma 2 4 stress ya hmm kira-kira kangen lah dua ribunan kangen banget iya, kangen pengen matai Bali Senarang lah iya oh lah juga apa juga dari Napoli lap wali terlalu gila dari dua ke bawahnya iya iya jadi, gue harap musim depan persaingan gue harap bisa mendekati City lah begitu jadi lu ngetahuin Arsenal ke Pleasure lu dimana? peringkat lu berapa? 3 gue gak bilang fans ini padahal maksud gue fans Tottenham oke gitu lu ngetahuin Arsenal ke Pleasure Arsenal botol-botol lu dibenet berapa? masuk Eropa aja enggak gitu jadi ya kalau lah kalau disini misalnya ada yang fans Tottenham wah gue aja susah nyebut deh makanya kita mau nikuti nih sebut aja ayam bijak tuh ya semoga fans aku sederah apa namanya ya lawas diri lawas diri semoga ditambah ngop ngop ditambah latihan battle aduh gue ngomong-ngomong serta pelatihnya Tottenham gue suka banget tuh anjir lu gue suka banget gue suka seperti Celtic cantik sih ya gue harap waktu main Celtic ada gue sih mau dipecah gue harap tuh dia pelatihan di Arsenal gue suka banget ya gue suka banget Celtic 2 dari aku isiku main iya gue suka banget pelatih dan sampai ini pake gak bisa bikin Tottenham angkat viala ya bubar tim aja lah bubar tim luannya cabut-cabut aja ya makanya Harry kan mau cabut kan Harry kan mau cabut ya gue harap banyak lah ekstribus pemain karena sudah ada 164 pemain yang 10 harap di Tottenham dan semua angkat viala dan akhir Tobias di W oh gemeran ya gila jadi penentu lah jadi penentu lagi gila aku aja di di Tottenham gak bisa apa-apa kan jadi kita gak usah bahas Tottenham lah ya nah jadi kalau kita bahas top 6 musim depan yes City City itu lah ya City yang datang City lah ya City Enhub Enhub Arsenal Arsenal Liverpool Brighton Villa Brighton Villa Newcastle Arsenal Caster ya itulah Newcastle 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 Brighton ini ada dendam pembelian siapa yang di bawah viala itu saya punya teman di beliknya karena dengan materi tuh yang pas loh gue tergantung siapa yang di beli sama viala sekarang ilan yang main di Eropa musim depan Contest League Brighton main di Eropa lagi sama Liverpool jadi ya gue yakin kalau gue main di Eropa kemarin lagi pernah datang iya tuh nah ini bakal sulit bagi Chelsea ya Newly lu menaruh kita nama-nama besar tapi lu gak main yang salah main di Eropa Oregon buat France pun enggak enggak jadi sulit buat Chelsea makanya gue bilang berkali-kali gue bilang project channel ini pengenap besar banget ya secara pengetahuan sebuah bolanya soal Inggris dia luar biasa penget main-management dengan lumayan cukup oke tapi kalau sampai gak ada pemain besar yang pengen datang ke Chelsea ini berat benar satu utinya Chelsea bisa ngerti dengan pemain besar adalah duit tapi Chelsea yang bisa berbeda karena sedang di patah efeknya jadi mereka harus dua-dua pemain dulu nih mereka setelah udah mencari memainkan saja 60 juta baru gak di ini kan mereka di crew sama mereka mereka udah berarti mereka target pemainnya pemain-pemain mahal nih pemain-pemain seperti Aspi pemain kayak Ovatich Ugarth ini ada Ugarth ini ada Ugarth ini itu pun gak dapat jadi mereka lama ke Anil Ugarth ini yang lain-lain yang lain-lain itu yang dikelompati gak ada thank you jadi gue tahu ada yang salah coba gue bantu terang-peh Asnal mereka dua berarti kalau pernah semangat nih semangat gue lagi salah lagi gue nonton puja 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 cuman ya itu kalau lu siapa benar-benar gue si nantuk gue gak tenang sikir gak gak tahu kenapa menurut gue kayak Liverpool berusaha berbalkik kekuatan baru MU lu masuk berusaha enggak 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 sekarang menurut gue kayak kemarin aja di musim ini MU gacor di depan di tengah hilang di belakang di belakang di ya oke lah dapat wotong boleh wotong enggak MU musim ini di sesaki para tangan ini di iya urusan enggak enggak fair buat lo di NH musim ini doang itu berkali gue bilang MU masuk champion dulu aja masuk champion udah dan masuk pak aja udah berhasil jual TNH udah berhasil jadi musim depan tinggal melanjutin yang udah ada dan bisa jauh lebih baik musim ini oke lah gue sampai MU masuk itu gampang di goyang dengan ingatnya Kim Minji Kim Minji udah tidak tapi sekali pada Kim Minji pun gak bakal MU gila Kim Minji juga cukup gak cukup ya masih oke lah ini apalagi apalagi dengan mental 200 seri yang dia bawa kok gak cukup untuk angkat ini apalagi dengan mental seri yang bagus bagus banget nih, bagus, belum cukup kondor tuh seri A jelek gitu? iya dong, kalau kita ngomongnya seri A jelek dong berarti jelek dong, maksudnya dua arah seri A itu aja dong seri A itu seri A itu seri A itu seri A, itu seri A dimana Juvwe ke Potongan yang luar-luar itu Juvwe doang maksudnya Rapoli nya pake enggak? maksudnya kan dari sejarah gelapnya mereka aja kan Juvwe kayak apa ya Rapoli banget enggak? Rapoli, entar Milan bisa masuk Rapoli bagus lah mainan bagus, sebenarnya bagus enggak? bagus banget kalau mau tanya siapa Defender of Lear di seri A? Bungde, kemince bapur wakum udahlah, ini lanjut lagi ya enggak? terlalu ini lu stuck ya? iya udah lah gue terlalu ini kalau seri A iya udah, satu city doang nah sekarang mau, ini enggak mau tuh dia 2 2 2 Arsenal nah enak boleh 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 ketiga gue selamat baru NU NU Arsenal Arsenal menurut gue Arsenal menurut gue hancur kecuali kita tahu ya siapa yang dia bawa musim depan gue enggak tahu ya siapa yang dia bawa musim depan itu menurut gue itu menentukan juga tapi menurut gue kalau saat anda ada banyak pembina tapi menurut gue kalau ini saat anda ada banyak pembina ini ada yang tersebut eh di atasnya senang senang lu kecuali bro enggak sih Alexander Isak hampir matang ga si depan gila lu bro lu beli maes mesin depan yang kecuali bawa Brighton gila lu gila lu Mekanisnya hilang Saisen dulu lagi di deketin yang apa ya terus mereka kan gak dapat berita dari orang-orang do belum iya sih Brighton itu scoutnya bagus banget lu iya sih enggak harusnya liwa ini harusnya Brighton baru HLC sih HLC pasuk HLC pasuk HLC pasuk buat sendiri lu lu gak bawa apa-apa sih iya kan setelah lagi berbeda gua sedikit setuju dan sedikit enggak gua pengen tahu ada pembelianan gua sih pembelianannya siapa yang di jual dan siapa yang di jual siapa yang di jual karena apakah modrik aman nih tulisinya kalau modrik dijual iya harus gua harusnya senjata cuy harus gua harusnya iya karena bayar-bayar lagi senjata caranya sih kalau enggak 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 bisa kena dan baik enggak modrik itu dikontrol 7 juta atau 8 tahun begitu jadi lu kompentasi untuk 8 musim itu gede juga cuy enggak mungkin jual murah kalau ya mau dikasih yang juga harga 100 juta aja bayar-bayar juga mikir iya iya warna modrik bakal bertahan dengan rajin yang lumayan kawasih mungkin cepat cuman cuman kawasih itu kan bagus dengan 4-2-3-1 bang di Southampton di Plottenham di Top 6 dengan 4-2-3-1 berarti kan mereka main pakai double revort nah enzo sama kawasih ciput gua itu udah oke banget apalagi revort-nya antiknya baru ke itihat jadi buat gua kawasih sama enzo itu cukup oke plus cik aspi itu itu jaminan-jaminan cabut lah harus ya silahkan cuman kan dia bakal keluarin korea terus lalu bakal spend lagi nah balance juga ini Chelsea sekarang project-nya ngebalingsin right side dulu aja sih apalagi benar-benar gak main champion karena benar-benar 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 gue di channel sebenarnya gue bilang gue sama kayak MU tanget Chelsea itu ngembias dulu aja awal-awal kalau teman-teman dia di grey lumayan drastis ganti pelati dan ganti-gantinya lambat-gantinya dari lambat buat gua gak ngerti ya ciput gua sekarang dia udah punya dua sport director cool sport director ada dua sekarang plus nanti bakal per tanggal 1 dibuli Pochettino datang ke Chelsea jadi kalau sekarang teman-teman kalau kalian dengar gosik soal Chelsea bakal beli ini bakal beli itu jangan sayang jangan sayang karena Pochettino nya belum di London saya di Spain karena berdasarkan keputusan dari PSG Pochettino bisa punya club baru setelah Liga Beres yaitu di akhir Juni jadi mereka baru bakal fokus ke Chelsea nanti di suatu Juni kalau lu ngerasa dengar gifo soal Chelsea ya lu boleh percaya sekarang mah rukun ngasih umur semua ya jadi buat jikmoning adalah ngembangin ada lah merampingkan squad dulu yaitu wah biar kalau nanti itu karena lu berat based on data ya tapi nyantai juga nyantai oke happy kuku yang ini ngomongin gue tentukan lagi enggak ada ini itu percayaan nggak mengbuat kalau komentar batas ramai dan lagi itu memberikan dua inset It's all really respect Apa? Memang ekspektasi kita udah rame Oh iya dong, gue kayaknya netizen juga kasih pada komen lah Teman-teman studio kecil TV pasti bakal Senang nanya kayak begini-begini Oke, dalam waktu itu kita Mungkin ngomong-ngomongnya sampai sikit dulu aja Manti setelah Itu udah capek ngomong-ngomongnya Tapi kita ngundang yang lain Kita akan ngundang pundit asli mungkin Mungkin lagi yang lain Mungkin Aldi Tahir gitu, gue satuin sama lo Gangan deh Aldi Tahir seru tuh orangnya Adi Bawazi I love you Dia pira-pira banget Kayaknya Mudah-mudah ngacor Dia udah beri pop Oke Tapi gak pake dogmat kan Tapi dia sepatunya Ini Anjir Dia beri pop banget dari orang itu Jangan lupa nonton Podcast Aldi Tahir Berarti Blitz The Dobercher Bivi Oke, ini udah segitu aja Tuzbol kali ini ya Udah seru banget Tuzbol ya Lu Lu bener Lu kalo Tadi lu Misalkan gue yang di Boleh seru gini Gua tuh diundang Primer League Today Lu soal langsung Tuzbol kan kasihan ya Lu udah dibilih tasnya Tolong dong Biusan, gimana kemarin Tuzbol 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 Aldi Malawasir Tuzbol 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 Oke, jangan lupa Tulis nih komentar kalian Dibawah Soal tadi udah kita berencangan Soal G-Savians Dan jangan lupa untuk share Video ini di temen-temen kalian Like, video, dan komen Dan subscribe Video kecil PC Oke Boleh Kau gak Kau gak Kau gak Kau gak Kau gak Kau gak Oke, terima kasih temen-temen yang udah nonton Bye Sampai jumpa di nonton Bloknya Nggak apa-apa Beda Oke, oke